Hai semisal di bulan Oktober ini di galeri senapan yang itu ada promo superpixel mulai dari cuci gudang untuk unit monster Predator Ingeny fixon dan juga ada promo tiga paket yaitu ada paket A paket B dan juga ada paket C untuk paket A itu gratis angkat dan juga gratis senapan angin dan juga yang tuh ya paket B itu ada gratis angkat dan juga gratis teleskop juga untuk paket yang terakhir paket C gratis angkat dan juga gratis pompanya juga nya bonus-bonusnya banyak banget kalian bisa pilih untuk bonus bonus tersebut ini ya salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia pastinya di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai yang berkaitan dengan senapan angin di atas ada review tasa koci cek gudang dan juga ada rekomunasi untuk senapan angin juga ada untuk di video kali ini saya akan mengulas rekomunasi untuk tiga senapan angin yang ada di belakang saya ini nanti kita akan masuk spek-spek tiga senapan angin ini dan sebelum saya merekom belasikan untuk senapan angin saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabernya saya doakan baik-baik saja saya selalu dilantarkan rezekinya dan pasnya dipanjangkan umurnya saya minta doakan semoga resikian tulang terus buat kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian juga penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin kalian wajib lakukan terus video ini sampai habis dan pasnya jangan lupa di subscribe oke rambut saya untuk review spek-spek senapan angin yang ada di belakang saya ini ini ada dua senapan angin efekron air gun dan juga ada senapan angin efekron bumbar ya kita akan bahas untuk spek-spek tiga senapan angin ini kita akan bahas dari senapan angin yang pertama itu senapan angin efekron air gun tapi yang senapan angin yang pertama ya karena disini tuh ada dua senapan angin efek air gun kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk larasnya ini menggunakan laras belajar pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya ini ada dua serombong yang pasnya olahnya itu juga olahnya 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 cm diameternya 14 dan di ujungnya olah sini pasti ada bagian penutup laras karena di setiap senapan angin itu pasti ada penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan paradam juga intinya kalau kalian sepaksinya gantinya menggunakan paradam gitu untuk di bagian belahnya laras itu ada bagian tabung untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM ya bukan menggunakan tabung verang tapi disini menggunakan tabung GSM dan untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga untuk bagian cincin laras ada di bagian ujungnya tabung sini dan untuk bagian cincin laras sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya saya bilang kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan kepasasan makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburunya akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah dilengkapi dengan cincin larasnya tidak akan goyang-goyang gitu dan untuk bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya untuk pengisian anginnya atau ada di sebelah sini untuk pengisiannya sudah menggunakan mini kompas sehingga tidak perlu kompler tambahan lagi untuk kompanya disini juga menggunakan kompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki kompa PCP kalian bisa hangat kompanya dengan kompa kompresor juga intinya dari kompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan bagian magneternya untuk magneternya itu dikebalikan dari pengisian angin yaitu di sebelah sini untuk pengisian kapasitas anginnya itu pasnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya angin sudah mencapai seribu teburuan yang kalian isi jangan sampai di nolkan intinya kecenapan angin kalian lepas dan tetap awal tetapi tidak mudah bojo juga makanya setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan ya biar kecenapan angin kalian lepasnya awal banget tetapnya tidak mudah bojo juga makanya jangan sampai di nolkan atau dilebihkan kalau bisa setara aja gitu untuk bagian chambernya di sini, chambernya menggunakan chamber dual seri 6 semi-sensi untuk senapan angin ini masih menggunakan seri 6 belum full-sensi ya untuk di atasnya ada di bagian lay mounting atau penaruh teleskopnya kalau kalian menaruh setelah skop itu masih ada di bagian atasnya chamber ada di sebelah sini untuk bagian pengisian itu untuk pengisiannya itu ada di tengah tangan chamber ini untuk pengisiannya itu ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada singleternya ada dua pengisian dan kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kalian jika kalian yang magazine bisa diisi dengan magazine kalau juga yang magazine bisa diganti dengan singleternya saja karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada singleternya gitu dan untuk bagian tarikan tarikannya itu ada di sebelahnya yang bersingin tarikannya sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan sliver sehingga itu lebih mudah banget dan pastinya enteng banget saat kalian gunakan untuk berbunuh kalian di sini sudah menggunakan tarikan sliver bukan menggunakan tarikan grander lagi gitu dan untuk di bagian belakang yang bersingin itu ada bagian stand power untuk stand power ini bisa kalian putar kayak gitu untuk small game dan juga terkarenan big game atau yang big game itu untuk berbesar misalnya kayak baby, biawak, dan lain sebagainya buruan-buruan besar yang berkaki 4 kalau di small game itu baru yang buruan itu misalnya kayak burung, tupai, dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan stand power jangan sampai kebalik yang big game yang besar dengan small game itu yang kecil gitu oke, kita lanjut bahas ke bagian bawahnya senapan angin ini untuk bawahnya sini tuh ada bagian trigger untuk triggernya ini sih sudah menggunakan trigger max karena senapan angin tuh ada 2 trigger ada trigger klasik dan juga ada trigger max tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger max dan untuk di atas trigger itu ada bagian sliver trigger atau pengalaman PC nya yang punya sebagai pengalaman untuk senapan angin ini gitu selanjutnya kita bahas selanjut ke bagian polpornya untuk polpornya disini menggunakan polpor kasih yang terbuat dari bahan kayu manis sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah ini akan awet banget kalau pembuatan dari kayu maoni atau bahan kayu maoni gitu yang awet banget dan pastinya tidak akan mudah patah juga dan untuk di bagian arusnya apa? terbuat dari bagian satran pipi yang pastinya bisa dinaatukan untuk sesuai dengan selera kain yang mudah banget untuk diatur dengan selerakannya kalau bisa di, apa namanya di atas kan dan juga bisa di bawah kan juga dan untuk bagian bari kalinya apa? boleh tawak di bagian setan yang bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bahu kalian ini nyenyakan nyaman banget saat kalian digunakan untuk bersender di bahu kalian dan dari beda di karet mentah greennya nyenyakan nyaman banget saat kalian digunakan untuk bersender di bahu kalian gitu oke, contoh kita bahas selera, selera senapan angin yang pertama selanjutnya kita akan base ke senapan angin yang kedua itu senapan angin FRIG, senapan anginnya itu yang gede ya, untuk perbedaannya itu ada di bagian popor, akhirnya kita base ke bagian senapan angin, yang kedua kita base jadi bagian lalas sampai bagian popornya untuk alasnya ini, alasnya ini menggunakan alas dimaja yang pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga dan untuk serombongnya itu ordernya 22, untuk panjang alasnya panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, ordernya 14 dan di bagian ujung lalas ada bagian penutup alasnya untuk penutup alas itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian untuk gantinya menggunakan peredam juga, intinya kalau kalian suka subscribe, kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam kalau kalian suka yang sibih, itu pakein peredam saja, ada hasilnya kita base selanjut ke bagian bawah nyalas di bagian bawah nyalas itu ada bagian tabungnya, untuk tabungnya disini menggunakan tabung GSM dan untuk bagian antara alas dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincir alas juga untuk bagian nyalas itu ada ada di urjunya alas dan tabung disini dan untuk fungsinya, itu sebagai memperkuat atau memperikat antara alas dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincir alasnya misalkan kalau disini tidak ada cincir alas, pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu pasti tidak akan tepat makanya disini dilengkapi dengan cincir alas dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu, ini akan aman banget dan pasti aman banget saat kalian gunakan untuk berburu, kalau disini sudah menggunakan cincir alasnya juga ini akan aman banget kalau sudah ada cincir alasnya dan untuk bagian pengisian anginnya, untuk bagian pengisian anginnya itu ada di sebelah sini kalau yang ini ada di bagian sini ya, tapi kalau di senapan angin yang kedua itu ada di sebelah sana dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini-copper sehingga tidak perlu kopler thumbback hand lagi untuk kompanya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa sangat kompanya dengan kompa kompresor juga tidak harus pompa PCP, tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan untuk bagian manometernya, untuk manometernya itu ada di sebelah sini ya untuk manometernya itu kapasitas anginnya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI misalnya kalau anginnya sudah mencapai 1000, itu buru yang kalian isi, jangan sampai dienolkan intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet, tetap punya, tidak mudah baca juga makanya setara aja jangan sampai dilebihkan, apalagi dienolkan gitu ya yang akan awet banget dan untuk senapan angin kalian itu pasti tidak mudah rusak dan tetap punya, tidak mudah baca juga makanya jangan sampai dienolkan atau dilebih-lebihkan juga, kalau bisa setara aja gitu kalau bagian cembernya disini juga sama, menggunakan cember seri 6 semi CNC di bagian atas cember itu ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya dan untuk bagian tarikannya, untuk tarikannya itu sampingnya cember sini, untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan sliver yang mudah banget dan pasnya eneng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan sliver, bukan lagi menggunakan tarikan grendel lalu di bagian belakangnya cember sini itu ada bagian sliver power, setara poinnya itu bisa kalian pelar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk berburu yang kecil, intinya jangan sampai kembali kalau menggunakan sliver powernya lalu di bagian sini itu ada bagian triggernya, untuk triggernya ini sudah menggunakan triggernya dan untuk di atas trigg itu ada bagian sliver trigger atau pengaman picunya yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang sehingga kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan biaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian jadi lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mencet pengaman picunya atau safe triggernya saja agar aman dan pasnya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu dan untuk senapan angin yang kedua itu menggunakan popo portable dan pasnya untuk popo nya belum di finish masih berwarna putih kalau yang tadi agak coklat untuk warnanya, kalau yang senapan angin yang kedua itu popo nya masih warnanya putih dan untuk di bagian bawah, dan untuk popo nya itu terbuat dari bahan kayu maoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah ini akan awet banget kalau pembacaan yaitu dari bahan kayu maoni gitu dan untuk di bagian atasnya popo yang ada bagian setan pipi yang pasnya bisa dinecunkan untuk sesuai dengan selera kalian dan untuk di belakangnya popo ada bagian sandan bau yang terbuat dari kalit punta sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian oke, kita bahas ke senapan angin yang terakhir itu senapan angin F-Ecron Bumbare untuk senapan angin F-Ecron Bumbare ini rasnya menggunakan lais basic simples yang pasnya sudah dilengkapi dengan selera rombong juga untuk selera rombongnya, ordenya 22 untuk panjang rasnya panjangnya itu 60 cm, ordenya 12, ordenya 14 untuk di bagian penutup alas itu ada bagian penutup alas karena di setiap senapan angin itu pasti ada penutup alasnya semua untuk menurut alas itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian suka yang setelah penyakit kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam dan untuk bagian tabungnya disini menggunakan tabung V-600 cm dan untuk di antara ras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin ras juga untuk cincin ras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara ras dengan tabung sehingga tidak mendapat yang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin rasnya, misalnya kalau tidak ada cincin ras, pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu, pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin ras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin rasnya dan untuk bagian pengisian angin, pengisian angin sudah menggunakan mini cover sehingga tidak perlu kopler tambahan lagi untuk kompanya disini menggunakan kompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki kompa PCP, nanti bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga ya tidak ada kompa PCP, tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan untuk bagian manometernya, atau manometernya itu ada di bagian sini, dan untuk manometernya itu kapasitasnya itu sama ada di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI nah kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian sih, jangan sampai di nolkan intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awal, tetap punya tidak mudah bojol juga makanya setara aja, jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan agar senapan angin kalian itu pasti tidak mudah rusak, tetap punya tidak mudah bojol juga makanya jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan, kalau bisa setara aja gitu dan untuk bagian cember, cember yang disini bersama, menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC untuk di atasnya cember, di atasnya cember itu ada bagian lemanting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian, untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah cember sini setiap pengisian angin itu pasti ada di tengah-tengah cember untuk pengisiannya ada dua pengisian, yaitu ada magazin dan juga ada singel, itu mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian jika kalian ingin yang magazin, bisa diisi dengan magazin, kalau tidak suka yang magazin bisa diisi dengan singel, itu saja, karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian, ada magazin dan juga ada singel, itu nya untuk bagian tarikannya, untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan cember sehingga lebih mudah banget dan pasti eneng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan model, bukan lagi menggunakan tarikan barrel dan untuk tarikannya ini bisa kalian putar ke kiri ke small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bensel dan small game itu untuk buruan kecil intinya jangan sampai kebali kalau menggunakan satelan powernya dan untuk bagian trigger, untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max juga dan untuk bagian atur trigger ada bagian safety trigger atau pengalaman picunya yang muncul sebagai pengalaman untuk senapan angin agar tidak dipakai sembarang orang jadi misalnya kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan pengalaman picu atau safety trigger nya saja agar aman dan pastinya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu dan bagian pop warna, di sini juga sama menggunakan pop warna tombol yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lipat dan pastinya tidak mudah patah dan untuk pop warna ini sudah di finishing berwarna coklat dan untuk di atasnya pop warna ada bagian sutran pipih yang pasnya bisa dinaikunkan untuk sesuai dengan selera kalian dan untuk di belakangnya pop warna itu ada bagian salian bau yang terbuat dari kalian penuh sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk presenter di bau kalian oke, kita sudah bahas untuk spek-spek 3 senapan angin ini sekarang kita bahas untuk harga-harga senapan angin ini untuk harga senapan angin yang pertama itu harganya cuma Rp3.800.000.000 dan sudah masuk free angkir di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini pasti sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan yaitu ada tas, talisan, gangguan puluh, puluh tas, magazin, padam dan juga ada STKs nya juga intinya bonus bonus itu banyak banget cepat-cepat ada order jangan sampai ke habisnya untuk senapan anginnya dan untuk senapan angin yang kedua hargan cuma Rp3.700.000.000.000 itu juga sama sudah free angkir dan juga sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan juga ada tas, talisan, gangguan puluh, puluh tas, magazin, padam dan juga ada STKs nya juga dan untuk senapan angin yang terakhir hargan cuma Rp4.100.000.000.000 saja sudah masuk free angkir di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT untuk bonus bonusnya juga sama ada tas, talisan, gangguan puluh, puluh tas, magazin, padam dan juga ada STKs nya juga ini harganya yang murah banget dan pasti juga sudah mendapatkan kelengkapan yang banyak banget punya cepat-cepat dua order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya dan untuk di bulan Oktober ini di galis senapan angin itu ada promo ya intinya ada promo 3 paket yaitu paket A, paket G dan juga ada paket C juga untuk paket A itu gratis angkir dan juga gratis senapan angin dan untuk senapan anginnya itu ada 2 varian yaitu ada Sapacet dan juga ada Soft Innova yang kalian bisa pilih untuk salah satu senapan anginnya dan untuk paket B itu ada free angkir dan juga free tele dan juga untuk yang senapan, untuk yang paket C itu ada free angkir dan juga free pompa intinya bonus-bonusnya banyak banget kalian bisa pilih untuk salah satu bonus tersebut dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin kalian bisa menggunakan nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak di bawah ini hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarannya ada dua cara itu ada cara TOD dan juga cara transfer atau bayar di tempat misalnya TOD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja oke terus sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk peningkatan yang bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya Diyawabim untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah